Intro Halo Assalamualaikum, kembali di channel Hobi Gunpla Dan di video kali ini kita akan mereview Satu buah kit MG dari Daban Model Kit ini pernah di request di kolom komentar Tapi yang request itu minta yang clear person Namun saya hanya punya yang titanium finish Nah jadi kit yang akan kita bahas kali ini adalah MG Sazabi PRK Titanium Finish Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru masuk di channel ini Silahkan saya subscribe dulu Supaya kalian tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari channel Hobi Gunpla Nah jadi saya membeli kit MG Sazabi PRK ini udah beberapa tahun kebelakang Dan harganya itu di 700 ribuan lebih Tapi pada saat video ini dibuat Untuk kit MG Sazabi PRK Titanium Finish ini udah langka di pasaran Dan kalau pun ada, itu harganya sudah agak tinggi ya Dari harga normal biasanya Nah oke dan ini dia kit Sazabi PRK nya Untuk tampilannya ini udah keren banget Dengan titanium seperti ini Kalian tidak perlu repaint lagi Karena ini udah di repaint dari sananya Dengan warna titanium finish ini Saya suka ya Jadi si warnanya itu kelihatan merah Menyala seperti ini Apalagi jika kita memasangkan water decal nya Pasti kit ini kelihatan lebih bagus Dan kit Sazabi PRK ini Ukurannya sangat bongsor sekali Untuk ukuran tingginya Sazabi PRK ini memiliki ukuran tinggi Sekitar 27 cm Itu sudah melebihi dari MG standar lainnya Biasanya untuk standar MG itu Di kisaran 17 cm ke atas Namun ini udah di 27 cm Yang membuatnya ini kelihatan sangat besar Nah lalu untuk perakitannya Kit Sazabi PRK titanium finish ini Menurut saya ini udah enak ya Dirakit Tidak terlalu keras juga Namun ada beberapa part yang harus kalian perhatikan Saat merakit Di antaranya di part jari ini Nah part jari ini Seperti biasa karena ini bootleg Nah jika kalian sudah terbiasa dengan mekanical hand nya bootleg Mungkin kalian akan biasa aja Tapi jika kalian baru pertama kali ngerakit Tangan mekanical dari bootleg kalian harus hati-hati Karena itu partnya cukup ringkih Jadi memerlukan perhatian yang lebih Supaya tidak ada kesalahan atau patah saat ngerakit Yang harus kalian perhatikan juga di bagian kepalanya Nah ini untuk antenanya Ini gampang copot ya Jika kalian gerak-gerakan Nah jika kalian tidak ingin kehilangan antenanya Karena mudah copot Sebaiknya kalian lem aja Lalu ada satu lagi yang kalian harus perhatikan Di bagian backpack nya Untuk bagian backpack yang membawa misil ini Atau membawa panel ini Kalian harus perhatikan ya Di part hitam ini Nah seharusnya ini partnya bisa terbuka Tapi jika kalian tidak hati-hati saat membukanya Partnya akan patah seperti milik saya ini Partnya patah karena saya tidak hati-hati saat membukanya Dan untuk keseluruhan kit sejak biperka ini Sebenarnya cukup kokoh Karena dia memiliki kaki yang besar Dan part-partnya cukup besar juga Sehingga dia bisa berdiri tanpa stand base dengan mudah Nah bisa kalian lihat sendiri Untuk gundamnya bisa berdiri tanpa stand base Dan cukup kokoh juga Nah oke kita langsung aja lihat untuk lebih dekatnya Nah oke teman-teman Dan ini dia sejabi perka yang tadi Saya letakkan di meja tanpa bantuan stand base Dan ini cukup kokoh ya Namun jika kalian tidak memposisikannya secara tepat Maka si MG sejabi ini bisa agak condong ke belakang Karena terlalu berat dengan backpack nya Nah sekarang kita lihat untuk Aksesoris apa aja yang kita dapatkan Dari pembelian sejabi perka titanium binis ini Nah disini kita mendapatkan Satu buah kapak seperti ini Dan kapak ini juga sudah dilengkapi dengan Epek laser Untuk efek laser nya kita diberikan Dua pasang yang pendek dan yang panjang Nah namun disini saya tidak bisa menunjukkannya Karena efeknya itu sendiri saya simpan di dalam box nya Untuk box nya sendiri itu sangat gede Dan saya tumpuk di bagian yang paling bawah Jadi saya susah untuk mengambilnya Selain kapak ini Kita juga mendapatkan dua buah beam saber Yang memiliki efeknya juga Dan efeknya itu cukup keren Selanjutnya kita mendapatkan Satu buah shotgun seperti ini Warna hitam dan warna merah Metallic atau titanium binis ini Nah lalu di part warna hitam ini Saya lihat ada bagian warna kekuning-kuningan Nah seperti ini Ini dari sananya ya Sudah seperti ini Nah selanjutnya kita juga dapat Satu buah rong rifle seperti ini Ini cukup panjang untuk senjatanya Lalu tidak ketinggalan Satu buah shield yang sangat besar Nah jika kita dekatkan dengan MG Sejabi nya Silnya seukuran ini ya Besar sekali Pembelian gunam Sejabi juga Kita disertakan dengan LED Yang sudah diberikan oleh Daban Namun saya tidak memasangnya Nah walaupun kelihatannya sangat besar Gundam Sejabi ini pada perakitannya itu Tidak terlalu sulit Karena MG Sejabi PRK ini Memiliki bagian-bagian part yang cukup besar juga Sehingga saat perakitannya itu Tidak begitu sulit Dan tidak begitu memerlukan waktu lama Nah karena ini titanium finish Untuk warna gundamnya sendiri Ini hanya satu warna aja ya Di bagian warna merahnya Beda dengan yang PRK biasa Untuk yang PRK biasa Warnanya itu ada separasi Warna merah dan warna merah marun Namun untuk yang titanium finish ini Warnanya hanya satu warna aja Merah metalik seperti ini Dan kelemahan titanium finish ini Sudah pasti ada di bagian Nugmark yang sulit dihilangkan Karena walaupun bekasnya kita amplas Itu tidak akan bisa hilang ya Kecuali kita memberikan sedikit cet Di bagian yang ada Nugmarknya Nah untuk gundamnya sendiri Ini tergolong cukup berat ya Walaupun ini produk KW Tapi saya sendiri melihatnya ini cukup bagus Oke sekarang kita lihat Untuk artikulasi gunanya Kita akan lihat untuk artikulasi dari kepala Nah ini di bagian kepala ini sebenarnya rawan Untuk diartikulasi Karena beberapa part di kepala ini mudah copot Nah kita akan coba sedikit-sedikit aja Untuk kepalanya kita bisa dikirakan ke kiri dan ke kanan Seperti ini ya Jika ingin diputar 390 derajat Ini sebenarnya tidak bisa ya Karena partnya akan padat copot Selanjutnya ke bagian tangan Untuk bagian tangan ini Di bagian soldernya ini Mudah sekali copot dari pengaitnya ya Nah sehingga gampang sekali letoy Jadi kalian harus menggerakannya dengan cara hati-hati Nah untuk soldernya ini Sudah cukup banyak artikulasinya Bisa kalian gerakkan ke atas seperti ini Tangannya juga Nah bagian ini juga bisa kalian gerakkan Nah untuk tangannya Dan juga ini bisa diputar 360 derajat Nah Namun hati-hati saat menggerakannya Nah jika kalian menggerakkan Atau mengartikulasikan di bagian tangan ini Akan ada part yang copot Seperti ini Nah ini partnya mudah copot Selanjutnya kita coba tekuk bagian tangannya Untuk tekukannya ini sudah pasti jauh Karena ini menggunakan double joint Di bagian lengan bawah juga Menggunakan double joint Sehingga kita bisa gerak-gerakan dengan laluasa Untuk bagian perut Ini bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan ya Nah Jika kalian ingin putar 360 derajat Sebaiknya kalian pikir-pikir dulu ya Karena Kemungkinan akan ada beberapa part yang copot Dan juga bisa ke depan Seperti ini Nah ke depan Dan ke belakang Nah Seperti itu Selanjutnya kita lihat Untuk bagian waste depannya Untuk waste depannya Kita bisa artipulasikan Seperti ini Nah ini sudah leluasa Untuk waste nya Nah bisa kita gerakkan Kesamping Dan ke depan juga bisa Lalu untuk bagian sampingnya Juga bisa kita gerakkan Nah Untuk bagian belakang Juga bisa kita gerakkan Namun terhalang dengan backpack Jadi Gerakannya itu Hanya segini aja Selanjutnya Untuk bagian kaki Nah untuk bagian kaki Ini gak bisa diputar 360 derajat Hanya bisa digerak-gerakin Seperti ini aja Nah untuk sampingnya Hanya mentok Seperti ini aja Tapi untuk ke depan Ini udah jauh Ke belakang Juga ini Cukup jauh Namun terhalang Dengan armor Di bagian belakang Lalu selanjutnya Untuk tekukan kakinya Untuk tekukan kakinya Kita bisa tekuk Seperti ini Nah Dan seperti ini Nah Untuk tekukan kakinya Ini sudah jauh sekali Karena Sudah menggunakan Double join Dan di bagian ini Dan di bagian ini juga Bisa kita gerak-gerakin Selanjutnya Untuk bagian kaki bawahnya Ini bisa kita gerak-gerakin Lalu untuk bagian Ini juga bisa kita gerakin Ke bawah Seperti ini Nah Atas ke bawah Bagian depannya Juga ada artikulasi Bisa menakuk Seperti ini Dan di bagian belakang Juga ada artikulasi Seperti ini Nah Untuk ke kiri Dan ke kanannya Juga bisa digerak-gerakin Seperti ini Untuk artikulasinya Emang cukup Lumayan banyak Karena ini MG Namun agak sulit Untuk digerakkan Karena pat-patnya Begitu besar Nah Selain itu juga Untuk Sejabi PRK ini Atau sejabi Titanium finish ini Armor-armornya itu Bisa kita buka-buka Dan membuat Gundamnya Kelihatan lebih Gagak Atau kelihatan Lebih sangar Nah sekarang kita coba Buka semua armor Yang bisa dibuka Kita mulai dari bagian Solder padnya ini Ini solder padnya Bisa kita buka Ke atas Nah Buka Nah Seperti ini Nah di bagian Ini juga di bagian tangannya Sebenarnya bisa Untuk dibuka sedikit Namun partnya Ini gampang copot Voice depannya Bois depannya juga Bisa dibuka Seperti ini Bagian samping Juga bisa dibuka Nah Ini kelihatan Untuk Epek jetnya Dan untuk Di bagian Belakangnya Ini juga bisa Kita tinggal Tarik aja Seperti ini Jadi kebuka Selanjutnya Di bagian kaki ini Kita bisa Buka Nah Seperti ini Sehingga Kita bisa melihat Epek Dari jet-jet Ini ya Nah Dan ini dia Mode yang armor-armornya Agak kebuka Sekarang kita lihat Untuk perbandingan Tingginya Nah Jika dibandingkan Dengan HG Nah Ini HG RX-78 Beyond Global Tingginya Seperti ini HG RX-78 Beyond Global Hanya Sebagian Waze bawahnya aja Kemudian Kita bandingkan Dengan MG Dynamics Kita bisa Lihat Kalau MG Sezabi ini Benar-benar Tinggi dan besar Nah Jadi Kesimpulannya MG Sezabi PRK Titanium Finish Dari Daban Model ini Cukup layak Untuk dibeli Apalagi Buat kalian Yang sama Seperti saya Hanya rakit Dan panjang aja Gundam Sezabi ini Lebih dari cukup Untuk dipajang Nah Karena Harga Gundam MG Sezabi PRK Dari bandanya Itu mahal Sekali Jadi Opsi lainnya Kita membeli MG Sezabi PRK Dari Daban Model ini Nah Jadi Buat teman-teman Yang ingin Membeli kit ini Untuk harga Aslinya Atau harga Normalnya Kitnya Di 800 ribuan Namun Karena kitnya Langka Jadi harganya Pada naik Tapi Jika kalian ingin Sezabi Dengan harga yang Murah Kalian pilih aja Yang Sezabi PRK Clear Person Itu untuk harganya Saya lihat Masih normal Nanti juga Saya akan sertakan Jika ada linknya Di deskripsi ya Nah baik Mungkin itu aja Di video kali ini Semoga videonya Bermanfaat Saya pamit Unur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh